Pria berinisial IC 38 tahun diamankan di Mapoles Cineponto yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya sendiri. Tindak asusila IC sudah dilakukan sebanyak 5 kali sejak 2017. Dikutip dari Tribun Timur.com, Humas Polres Cineponto, AKP Syahrul Regama membenarkan adanya tindakan asusila yang terjadi di Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Cineponto. Pelaku melakukan tindak asusila terhadap anak perempuannya sendiri yang berinisial AJ 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Menurut pengakuan pelaku, mulai dari tahun 2017 melakukan tindak asusila terhadap anaknya sebanyak 5 kali. AKP Syahrul Regama menceritakan kronologis awal mula kejadian tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korban. Saat melakukan aksinya, pelaku dibawa pengaruh minuman keras sehingga melakukan tindakan asusila terhadap anaknya sendiri. Namun, pelaku tidak melakukan sesuatu terhadap anaknya. Pelaku menyebut ia hanya sekedar menyentuh bagian tertentu korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditangkap polisi dan mendekam di dalam jeruji besi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!